Ia lang, ia lang, jadi saksi cerita malam Nah, friend, hari ini saya akan sharing dengan menggunakan alat sederhana kita bisa karaokean atau nyanyi di rumah Apa aja alatnya? Nah, yang pertama kita siapkan namanya itu headset Yang kedua, kalian juga bisa memakai click on Ini kalau di toko hijau, merah kuning, harganya kurang lebih ada yang Rp10.000, ada juga yang Rp50.000 Nah, ini yang terpenting Jadi, kalian harus beli splitter namanya Oke, splitter ya Ini kalau di marketplace toko hijau, toko merah Harganya bisa Rp20.000 Dan bahkan juga ada yang paketan antara clip on dengan splitter Nah, buat kalian yang belum tahu fungsi-fungsi alat tersebut Jadi gini, sebelum kita masuk ke sini Ya, sebelum kita masuk ke sini Jadi, yang terpenting adalah Si splitter ini jangan sampai kalian salah masukkan ke lubangnya ya Oke, karena di sini ada untuk earphone Ini ada untuk mic Contoh begini, kita pakai headset ya Kita pakai headset Jadi, kalau kalian mau setting dengan alat sederhana Yaitu dengan splitter dan headset Sebelum kalian masuk ke laptop atau sebelum kalian masuk ke handphone Jadi, usahakan jangan sampai salah Jadi, lubang mic dengan mic ya Oke Lubang mic dengan mic Jangan sampai salah Karena kalau kalian salah Di sini Kalau kalian terbalik ya Kalian nggak bisa nyanyi Oke, itu hal yang paling basic yang harus kalian tahu Nah Pertanyaannya Bang, saya tuh di rumah cuma ada speaker aktif Tidak ada speaker yang ada bassnya segala macam Itu bisa Oke, friend Kita langsung praktekin bagaimana kita bisa menggunakan alat sederhana Terus kita bisa karaokean atau nyanyi dengan keluarga Seperti yang saya sebutkan tadi Jangan lupa splitternya dicolokkan Atau dicolokkan antara mic dengan mic ya Untuk yang earphone nanti dulu Oke Nah, kita ke langsung settingan Jadi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Yang pertama Kita bisa search di sini Oke Bisa search setting Lalu akan keluar Gambar grill Grill warna biru ini Kalian bisa open Atau kalian juga bisa lewat sini Klik Tombol Atau icon Microsoftnya Kebetulan Gue pakai Microsoft 2010 Tapi gue yakin Semua settingan Pasti sama Bisa di klik di sini Kalian bisa Cari yang namanya setting Atau yang ketiga Kalian bisa Cari di pojok kiri atas Eh, sorry Di pojok kiri bawah Nah, ini kan ada Namanya volume suara ya Tuh Jadi, kalian bisa klik Kanan Pada mouse Nah, di sini Ada yang namanya Open sound setting Oke Ini yang pertama Setting Ini juga setting Nah, kalau kalian Tampilannya seperti ini Ya Kalian bisa langsung Masuk ke sini Sistem Habis sistem Kalian bisa masuk ke sound Oke Kalau dari sini Kalian open sound setting Kalian akan masuk Langsung ke sini Sama aja ya Antara ini Dengan yang ini Dengan yang ini Sama aja Kalau ini shortcutnya Langsung ke sini Langsung ke menu soundnya Kalau ini Flownya Jadi, kalian pilih sistem Oke Jadi, kalau kalian Sudah masuk ke sini Sistem ya Sistem Nah Pertama Yang harus kalian Lakukan adalah Kalau semuanya Splitter Sudah dicolok Terus Clip on Atau headset Sudah dicolok Ke Apa namanya Lobang mic Jadi, kalian harus Cek di sini Kita kesun Nah Kalian harus Cek di sini dulu Oke Ini dia Jadi, kalian harus Ke manage sound device Nah, apabila di sini Diklik Disable 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 Ini berarti Sudah aktif Ya Cek dulu Takutnya di sini Enable Ya Kalau ini memang Sengaja saya matiin Karena saya pakai External mic Nah, kalau itu sudah Kalian kembali Back Ya Nah Untuk tahu Bagaimana Suara itu ada Kalian bisa Ke Kanan atas Namanya Sound control panel Klik Nah Disini Kalian masuk Ke bagian recording Karena disini Saya sudah Menggunakan Mic eksternal Jadi Disini Akan ada Yang namanya Grafik Suara saya Oke Kalau sudah disini Kita klik Dua kali Nah Disini Kita Menuju Ke Listen Nah Ini bagian penting Kalau Mic kalian Sudah Kalian colokkan Disini Kalian bisa Pilih Output Yang akan Keluar Dari Suara Yang dihasilkan Dari Mic Kalian bisa Pilih Karena saya Menggunakan Speaker Speaker Aktif Saya pilih Ini Nah Bagaimana Caranya Kita bisa Mengetahui Suara kita Keluar Atau tidak Ini Jangan lupa Di checklist Kita Apply dulu Kita Cek Ya Cek Low Cek Cek Nah Ini adalah Bagian penting Ketika Kalian Ingin Berkarauke Di rumah Dengan Alat Sederhana Kalau dilanjutin Takutnya Kalian Terkesima Dan Terlelap Jadi gitu Pren Ya Sebentar Saya balikin Dulu Karena Ada Feedback Nah Jadi Seperti itu Pren Jadi Kalau Kalian Misalkan Keluar Suarnya Belum Keluar Juga Kalian Harus Cek Minit Sound Device Ya Disinin Kalian Lihat Dulu Kalau Ininya Disable Berarti Enable Berarti Belum Aktif Ya Gitu Jadi Pastiin Disinin Disable Semuanya Baru Kembali Kesini Terus Cek Control Panel Terus 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 Kerecording Kalau Mic Clip on Atau Headset Sudah Tercolok Pastikan Disini Ada Grafik Suaranya Ini Check Check Nah Seperti Itu Terus Klik Dua Kali Bagian Listen Disini Jangan Lupa Di Check List Terus Pastikan In Azure Output Yang Akan Keluar Entah Pake Speaker Active Speaker Bluetooth Jadi Tinggal Kalian Pilih Sesuai Yang Kalian Terapkan Di Sound Atau Speakernya Terus Kalau Udah Di Oke Nah Ini Juga Penting Level Bisa Kalian Atur Ini Ada Eho Ini Suara Ini Eho Terus Kalau Udah Oke Dan Kalian Bisa Berkaroke Dengan Keluarga Di Rumah Oke Buat Kalian Yang Suka Dengan Video Ini Kalian Bisa Subscribe Like Dan Jangan Lupa Lempar Komentar Yang Positif Supaya Asak Production Terus Berkarya Terus Sharing Terus Membagi Pengalamannya Dan Buat Kalian Yang Tidak Suka Dengan Video Ini Kalian Bisa Dislike Sehat Selalu Dan Bahagia Selalu